Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Shalom. Jumpa lagi bersama dengan saya, Diakon Ferry, dalam Renungan Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi 19 Desember 2021. Para Saudara dan Saudari yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dua figur perempuan, yaitu Maria dan Elisabeth. Mereka berdua adalah figur perempuan yang turut serta terlibat dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Ketika Maria mengunjungi Elisabeth, saudarinya, dan ia memberi salam kepada Elisabeth, Dan Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam kandungannya, Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Maria tidak datang seorang diri mengunjungi Elisabeth, Tetapi Maria datang bersama dengan Yesus yang masih ada di dalam kandungannya untuk mengunjungi Elisabeth. Pada saat yang sama juga, terjadi kunjungan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika mendengar salam Maria, Anak yang ada di dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. Salam yang keluar dari mulut Maria adalah juga salam dari Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis pun melonjak kegirangan karena mendengar salam dari Yesus. Kunjungan Maria kepada Elisabeth adalah juga kunjungan Yesus kepada Elisabeth dan kepada Yohanes Pembaptis. Karena kehadiran Yesus dalam diri Maria, membuat Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Natal atau kelahiran Kristus sudah semakin dekat. Tentu banyak hal yang telah kita persiapkan untuk menyambut kelahiran atau kedatangan Kristus. Dalam masa persiapan ini, tentu kita juga mempersiapkan hati kita. Membersihkan hati agar Kristus datang dan tinggal di dalam hati kita atau Kristus lahir di dalam hati kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain, orang lain pun bersuka cita. Sebab bukan kita saja yang berjumpa dengan mereka, tetapi Tuhan juga berjumpa dengan mereka. Dan orang yang kita jumpai penuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana ketika Maria mengunjungi Elisabeth saudarinya, Elisabeth begitu bergembira dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Semoga dalam Minggu Advent keempat ini, kita mampu menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.